Aksi peredaran narkoba di Banyuwangi berhasil digagalkan dua satpam mall. Bukan hanya itu, kedua satpam tersebut juga berhasil meringkus pelaku dan mengamankan sabu-sabu sebanyak 38,37 gram dan ekstasi sebanyak 40 butir. Dari aksi itu, mereka pun mendapatkan apresiasi berupa reward dari Kapolresta Banyuwangi. Pelaku yang dibekuk adalah Imron Rosyadi, 38 tahun warga lingkungan Kerajaan Kebalenan Banyuwangi. Kejadian itu langsung dilaporkan ke Polsek setempat. Dua satpam pemberani itu adalah Putra dan Rizky Ferry, Satpam Mallroxy Banyuwangi. Berkat ketangkasannya, mereka diganjar penghargaan oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Nanang Haryono. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Kapolsek Banyuwangi AKP Kusmin di Mako Polresta Banyuwangi. Secara simbolik penghargaan diberikan oleh Wakapolresta Banyuwangi, AKPB Dewa Putu Eka, dan Remawan saat apel pagi di Mako Polresta Banyuwangi. Menurut Dewa, keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tentunya atas kerjasama yang baik antara satpam bersama anggota Polri. Dari kerjasama yang baik itulah tentunya mereka dapat mengungkap kasus peredaran narkotika dengan barang bukti yang cukup banyak. Aksi heroik kedua satpam tersebut terjadi pada Kamis tanggal 22 Februari. Kala itu satpam mencurigai pelaku yang melakukan aksi pencurian sebuah topi di Roksi yang akhirnya berhasil diamankan. Saat diinterogasi, pelaku terus berbelit. Satpam kemudian melapor ke Polsek Banyuwangi. Saat diketahui tidak membawa identitas, satpam bersama personil Polsek berusaha mengecek kendaraannya yang diparkir di halaman mall. Saat kendaraan pelaku digeledah, polisi menemukan adanya paket sabu seberat 38,37 gram dan 40 butir ekstasi. Dengan barang bukti BB itulah, pelaku peserta barang bukti yang diamankan langsung dibawa ke unit satp narkoba Polresta Banyuwangi untuk dilakukan pengembangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.